Intro Hadir pada pelepasan ekspor ini anggota Komisi 5 DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal dan Eris Lan Direktur Jenderal Hortikultura Suandi dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat Ida Nurhamidah dan Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat Hendi Jatnika Amran menjelaskan volume ekspor sayuran segar dari Bandung Barat cukup besar Hal ini mengingat potensi pengembangan sayuran di daerah ini khususnya kawasan pertanian di Lembang sangat luas dan subur serta dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah sangat tinggi Volume ekspor sayuran dari Bandung Barat setahunnya mencapai 1.500 ton atau 3,5 sampai 4 ton per hari Jenis sayuran daun yang diekspor meliputi komunitas buncis Kenya, buncis Super, Edamame, Jusini, Kiuri, Red Oakleaf, dan Radisio Jenis sayuran ini dapat tumbuh baik di daerah Bandung dan sekitarnya Presiden Eksekutif Daerah Operasional Dauk Satu Jakarta PT KAI Dadan Rudiansah menuturkan beroperasinya kembali ke Apang Rango setelah tim PT KAI melakukan perbaikan sejak Rabu Malam pas kalongsor yang terjadi di beberapa titik antara stasiun Bogor hingga stasiun Maseng Cijeru Kabupaten Bogor Perbaikan jalur kereta api dilakukan dengan penguatan bantalan rel agar tidak mudah longsor juga pemadatan tanah dan menebar balas atau batu split yang berfungsi sebagai penahan getaran kereta Selanjutnya dilakukan uji coba operasi menggunakan lokomotif jalur kereta Bogor Sukabumi menurut Dadan dinyatakan aman dan sudah bisa dilalui untuk perjalanan kereta api Sementara Humas Daub Satu Jakarta Edi Kuswoyo menyebut ada 67 titik rawan bencana di sepanjang jalur kereta api relasi Bogor Sukabumi Hal itu disebabkan oleh kondisi tanah dilokasi yang labil Kantor berita Ejen France Press melaporkan bahwa 17 pejuang dari pembebasan SAM dan 16 elemen dari Front Pembebasan Nasional terbunuh dalam pertempuran itu Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa 75 pejuang dari kedua belah pihak tewas dalam pertempuran 3 hari serta 6 warga sipil Sementara itu Direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia Rami Abdul Rahman mengatakan bahwa bentrokan meluas ke desa-desa Hama di barat laut dan selatan Idlib melewati pedesaan selatan timur Idlib dan pedesaan Alipobarat Sejumlah bulldozer militer Israel bergerak dari gerbang perlintasan Sufa memindahkan puluhan meter kubik tanah ke timur Rafa Kemudian mereka bergerak ke timur Laut Al-Fahari sebelah Tenggara Khan Yunis dan mulai melakukan penggalian tanah Ekspansi ini adalah serangan pertama yang dilakukan Zionis di awal tahun 2019 Sebelum tahun baru kemarin pada Sabtu 29 Desember 2018 sejumlah pesawat tempur Israel melancarkan serangan ke pos perlawanan Palestina di sebelah timur Dairbalah sebelah timur wilayah tengah jalur Gaza Serangan ini terjadi tidak lama setelah penjajah Zionis Israel mengklaim jatuhnya roket yang diduga ditembakan dari jalur Gaza di permukiman Israel yang berdekatan dengan jalur Gaza Menurut sumber medis di jalur Gaza serangan itu tidak mengakibatkan korban jiwa Suha Jabarah memasuki bulan ketiga dalam penyelidikan dan penghinaan secara otoriter di penjara Jericho Penangkapan terhadap Jabarah yang tinggal di Trimsia Utara Ramallah sangat mengejutkan bagi kalangan Palestina Apalagi setelah Amnesty International melaporkan bahwa ia disiksa dan diancam dengan kekerasan seksual di penjara Jericho yang terkenal karena siksaannya Ia didakwa telah mengumpulkan dana ilegal untuk mendukung keluarga para syuhada dan tahanan Penjara Jericho adalah rumah jagal bagi Suha yang ditangkap tanpa surat perintah resmi dari kantor penuntut umum Pemirsa keluarga Jabarah dan pengacaranya dengan tegas menyangkal tuduhan otoritas Palestina terhadap Suha Jabarah yang mempunyai keluarga negaraan Palestina dan Amerika Namun ia tetap disiksa dan dihina diancam dengan serangan seksual sebagai akibat dari penolakannya menandatangani tuduhan yang tidak ia lakukan Terima kasih telah menonton!